Yes John, sekarang kita akan membedah gaun pengantin dari Amanda Manopo Amanda Manopo mengunggah potret mesra mengenakan gaun pengantin bersama Bang Wilisya Putra Dalam foto yang diunggah pada hari Minggu 20 September 2020 yang lalu Amanda Manopo tampak anggun dan mempesona dengan gaun pengantin rancangan Tinara Bredos Perempuan kelahiran 6 Desember 1999 ini Tak memberikan keterangan apapun selain informasi yang terkait pemotretannya Termasuk menyebutkan nama fotografer Fandi Passion stylist Billy Verzon menyiapkan gaun pengantin warna putih dengan detail payet warna senada Aksen Buster mencuri perhatian karena membuat gaun pengantin menjadi tidak biasa Buster atau sebutan lain kamisol tidak hanya untuk look besana tetapi juga kerap digunakan sebagai enger kebaya Buster tidak memiliki tali bahu untuk menopangnya Hingga memberikan kemudahan untuk dipadupadankan termasuk sebagai gaun Sementara itu untuk tampilan make up yang dipegang oleh Vufa Make Up Amanda tampak dirias bak gadis Korea dengan riasan flawless make up Tidak banyak warna di bagian eye shadow Hanya terlihat samar warna peach muda Begitupun di area pipi, blush on ditonjolkan dengan aplikasi high glider Sementara untuk pulasan bibir tampak lebih mengkilap dengan lip cream satin berwarna nude Selain tampilan make up yang lebih natural, tatanan rambut Amanda Manopo juga lebih sederhana Penata rambut Ami Hair Stylist membiarkan rambut Amanda Manopo tampak natural Tanpa tambahan selain aksesori pita veil dan anting berwarna putih Pada pemotretnya yang bertema supposed to be yours Ini Amanda didampingi oleh kekasihnya Billy Syaputra yang mengenakan setelan teksido berwarna hitam Jika kalian yang tidak tahu teksido itu adalah jazz Gimana John menurut kalian tentang gaun pengantin Amanda Manopo? Dan itulah informasi dari Nadir untuk hari ini Dan sampai jumpa kembali